Intro Intro Kejaksaan Negeri Tenggalek menyerahkan uang rampasan negara sebesar 130 juta. Rp256.000 dari terpidana kasus korupsi perusahaan daerah aneka usaha Tenggalek Gatot Purwanto. Uang tersebut disetorkan ke rekening kas umum daerah Kabupaten Tenggalek dengan cara non-tunai atau transfer. Secara simbolis, Kepala Kejari Tenggalek Muhammad Akbar Yahya menyerahkan bukti transfer tersebut kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tenggalek Soehartoko pada kabis 18 Januari 2024. Sementara itu, Kasih Pitsus Kejari Tenggalek Gigi Rendra mengatakan kasus korupsi PDAU Tenggalek merupakan satu rangkaian dengan perkara korupsi mantan Bupati Tenggalek Soeharto. Gatot dicatuhi hukuman penjara selama 4 tahun dengan denda Rp250 juta, subsider 2 bulan, kurungan, dan dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp638 juta, subsider 1 tahun penjara. Jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda mantan PLT Direktur Utama PDAU tersebut dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam proses penyidikan, terdapat pengembalian atau kerugian negara dari terpidana Gatot yang dititipkan ke Kejaksaan Negeri Tenggalek, lalu diterbitkan surat perintah penyerahan kekas daerah. Dari uang tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan subsider dari pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada Gatot. Dari uang pengganti Jaksa selaku eksekutor. Ada terkait dengan terpidana Dr. Andes Gatot Purwanto MSI Bin Supardi, yang kronologinya saya jelaskan sedikit, bahwa terpidana atas sama Dr. Andes Gatot Purwanto MSI Bin Supardi telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk, jadi dia sudah terpidana, sudah masuk, sudah ingkrah perkaranya. Bahwa terpidana atas sama Dr. Andes Gatot Purwanto MSI Bin Supardi telah menerima putusan pengadilan negeri tindapidana korupsi pada pengadilan negeri Surabaya nomor 106 PNSBY tanggal 26 April 2022. Dalam perkara ini, tindap pandangan korupsi atas sama terdakwa Gatot ini, nanti secara teknis dan terkait dengan pengembalian ini, penyetoran ini, nanti saya serahkan ke Pak Masipitus. Dan bahwa untuk dapat uang tunai sebesar Rp130.256.000 yang telah dirampas untuk negara untuk membayar uang pengganti dan telah disetorkan ke Kasdaerah Kabupaten Terenggalek dengan cara transfer ke Bank Jatim dengan nomor rekening 0221018231 atas nama RKUD Kabupaten Terenggalek. Waktu dan tempat Pak Masipitus bisa dijelaskan. Terima kasih atas waktunya yang saya hormati Bapak Masipitusi, yang saya hormati Bapak Masipitusi, yang saya hormati Bapak Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Terenggalek, yang saya hormati Pak Masipitusi, yang saya hormati Pak Masipitusi, dapat kita sampaikan progres penanganan perkara atas nama Gatot Purwanto. terpidana Gatot Purwanto, yang mana perkara Gatot Purwanto ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan nomor 160, 106, tanggal 26 April 2022, merupakan sebilitan dari perkara Pak Soekarto, yang merupakan mantan Bupati Terenggalek, serta terpidana yang sekarang masih upaya hukum, PK atas nama Tatang Istiawan. Dalam perkara ini, sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dibidana penjara selama 4 tahun, dengan denda 250 juta, subsidir 2 bulan, kurungan, dan dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar 638 juta, subsidir 1 tahun penjara, yang mana dalam proses penyidikannya ini masih terdapat pengembalian dari saudara Gatot, terpidana Gatot ini, yang dititipkan ke rekening penampungan lainnya di Kejaksanaan Negeri Terenggalek, untuk pelaksanaan ini. Untuk pelaksanaannya, maka pada hari ini telah dilakukan, diterbitkan surat perintah penyerahan, surat perintah penyerahan, uang tersebut ke Kasda, karena bunyi dalam putusannya, dirampas untuk negara, untuk disetorkan ke Kasdaerah, melalui Kasdaerah Kabupaten Terenggalek. Atas surat perintah itu, sudah kami tindak lanjuti dengan penyetoran secara non-tunai, secara transfer, dari rekening penerimaan lainnya, yang berada di TNI, kantor cabang pembantu Terenggalek, ke rekening bank jatim, atas nama, RKUD, RKUD, rekening atas nama RKUD, Kabupaten Terenggalek, sejumlah Rp130.256.000. Untuk itu, uang ini nantinya diperhitungkan sebagai pengurangan subsidir, dari pidana yang dijatuhkan, pidana mempenghenti yang dijatuhkan, kepada si terpidana Gatot Purwanto ini. Setelah dilakukan perhitungan, dari Rp130.000.000.000 ini, subsidirnya 73 hari perhitungannya. 73 bulan? 73 hari sehingga masih sisa 9 bulan, 17 hari untuk penghitungan subsidirnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jadi, secara simbolis, ini nanti kami serahkan bukti transfer dari Bank BNI ke Bank Jatim, atas nama RKUD, Kabupaten Terenggalek. Jangan lelok Tribun X sekarang, menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. dan Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.